Apa kamu teman kencanku? Hai Barbie, aku Sam. Senang bertemu kamu di dunia nyata. Iya, aku udah menantikan kencan kita. Kamu mau main basket? Aduh! Mbak, maaf. Aku nggak begitu suka basket. Gimana kalau tenis meja? Seriusan, emangnya kamu lihat meja di sini? Ah, iya juga. Ada ide lain? Gimana kalau skateboard? Aku nggak bawa papan skateboard. Oke, kita makan siang aja. Aku udah lapar. Nah, itu baru ide bagus. Ikut aku. Kita mau kemana? Aku pengen banget donat vanila. Sungguh? Kalau gitu aku tahu tempatnya. Di sini. Ini toko donat terbaik di dunia. Maaf, tapi kayaknya toko ini tutup. Aduh, sayang sekali. Oke, ayo kita ke tempat makan terbaik lainnya. Aku punya kenalan yang jago masak. Roger, kamu harus menyelamatkan kencanku. Barbie, teman kencanku sudah hampir tiba. Dia lapar dan aku janji memberinya makanan. Sammy, kenapa kamu cepat sekali jalannya? Apa kamu berubah pikiran? Oh, di sana rupanya. Bukannya tadi kamu bilang soal makanan lezat? Iya, iya, iya. Duduklah dengan santai dan aku akan urus semuanya. Aku janji nggak akan mengecewakan. Hai, teman-teman. Kalian bersedia membantu Sammy hari ini? Kalau gitu, ayo kita mulai. Pertama, kita butuh bahan untuk dimasak. Aku punya satu ide yang pasti akan membuatmu terkesan. Jadi, ambil lempungmu dan ikut tepikunjukku. Langkah pertama, kita pipihkan lempung bulat. Langkah kedua, bentuk dengan sempurna. Bagiku kompor terlihat seperti ini. Kurang lebihnya. Sekarang kita buat detailnya. Beberapa di antaranya sangat kecil. Aku akan menggunakan pinset untuk menyatukannya. Seperti ini. Harus rapi. Kalian mungkin sudah bisa menebak. Ini adalah kompor. Jadi, pasang seperti ini. Apakah udah selesai dengan bagianmu? Lihat, aku membawakanmu sesuatu. Bagus. Makasih, Sammy. Gimana menurut kalian, teman-teman? Ini kelihatan nyata dan lucu, kan? Aku suka. Oke, Chef Samuel. Ini dia. Kerja bagus. Apa yang aku masak pakai apa? Jangan khawatir. Semuanya sudah dipikirkan. Aku akan membuatkanmu pengorengan pink dalam waktu singkat. Tekan sedikit. Sip. Sekarang, buat pegangannya. Ini akan sangat mudah. Jangan takut. Wajan hampir jadi. Ini dia. Benar, kan? Sudah aku bilang ini mudah dibuat. Nggak usah panik kayak tadi, Sam. Apa maksudmu? Aku masih panik. Aku baru lagi memeriksa kulkas dan nggak ada apa-apa di sana. Maaf menunggu lama. Ini piringnya. Aku segera kembali. Su-Chefku sudah mulai bekerja. Aku tahu harus pasang apa, Roj. Dan kita akan butuh telur. Pilihan warna yang aneh. Tapi baiklah. Pasti bisa kesiasati. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Aku nggak ngerti. Sudah kubilang kita butuh telur. Mana telurnya? Sebentar lagi, Sammy. Sedang kubuat. Ini dia. Lihat ini. Keren, kan? Kita nggak bisa mengangkat telur goreng dari wajan tanpa spatula, kan? Ini satu bagian lagi. Semua siap? Tiga, dua, satu. Sudah terpasang. Maaf, aku cuma ingin memastikan semuanya terpasang dengan kuat. Ini dia. Biar kulihat. Ya, telur mata sapi sudah siap disajikan. Wow, dari mana kamu tahu ini sarapan favoritku? Selamat makan. Apa menu selanjutnya? Apa maksudmu? Apa kamu masih lapar? Iya, aku harus makan banyak agar tetap kuat. Aha, kamu bener. Roger, kita punya misi baru. Lebih banyak makanan. Siap lesan akan, Sammy. Dan aku sudah punya ide. Kita masak sup yang enak dan sehat dalam panci keran ini. Gimana menurutmu? Kalian suka warna ini, man, teman? Aku suka banget. Kita taruh dulu di atas kompor dan membuat yang lainnya. Panci yang bagus harus punya penutup. Aku ingin membuatnya berwarna kuning. Ini dia. Oh, kecil banget. Menurut resepnya, kita perlu menambahkan wortel ke dalam sup. Gampang saja. Wortelnya sudah jadi. Sekarang kita buat pisau kecil agar bisa memotong wortel. Beri aku waktu untuk menyatukan semuanya. Hati-hati. Pelahan. Ini dia. Gimana, teman-teman? Aku hebat kan soal ini? Cukup mudah membuat aliran dari lempung. Aku tahu kalian pasti bisa. Sekarang kita potong wortelnya. Ini dia. Aku ambil dulu pisaunya. Dan sekarang lihat ini. Lihatlah potongan wortel sempurna yang berhasil kubut. Ayo tambahkan ke dalam sup kita. Agar bisa menyajikan sup dengan benar, kita butuh sendok sayur. Sini, kutunjukin cara membuatnya. Cukup dengan sedikit dari salah satu ujungnya. Seperti ini. Dan ini dia. Kita lihat apakah pas. Hah? Ya, omong-omong, aroma supnya enak. Roger, apa supnya udah matang? Kita alat cepat. Barbie sangat lapar. Sampai-sampai dia bilang bisa makan jelly. Sup segera datang. Silahkan, Barbie. Aku akan memberimu sepiring penuh. Oh, aromanya benar-benar enak. Aku nggak sabar buat mencobanya. Jadi, apa kamu suka? Ini sangat lezat. Aku ingin makan di sini setiap hari. Bener, kan? Udah aku bilang aku kenal pria yang jago memasak. Makasih, Roger. Sama-sama, Sammy. Aku suka memasak untuk teman-temanku. Eh, kalian mau ke mana? Ah, kayaknya dia makan terlalu banyak. Kami pergi jalan-jalan dulu. Dan kalian bisa melihat kerajinan kamu sekali lagi. Hari ini seru banget, teman-teman. Semoga kalian juga senang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Subscribe ya. Sub indo by broth3rmax